Halo Libra, Sun Moon and Rising, apa kabar Libra? Semoga kamu sehat, semoga bahagia, semoga tuan yang mahu kuasa, banyak memberikan kalian kemudahan, kebarokahan. Kali ini ada giliranmu untuk para Libra, Sun Moon and Rising, kejutan di sisa tahun 2023 yang datang kepadamu. Tetap ya, Libra ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate, atau cocok. Disarankan ke posona reading, untuk lebih detail, kamu tinggal kirim pesan di nomor WhatsApp tersebut, untuk pilih video call, voice call, atau voice note. Voice note mulai dari 1 sampai 3 pertanyaan, lebih dari itu, mendingan kamu voice call sama video call, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya, untuk para Libra, Sun Moon and Rising. Ini adalah tujuh piala, oke. Oke, the moon, queen of cup. Ini adalah, oh my god, tujuh pedang. Untuk para Libra, sepertinya banyak yang terjadi di tahun 2023 atau sebelum itu. Ya, aku sih lihat ada suatu efek yang masih terjadi ke kamu, suatu hal di mana itu kayak, apa ya, kayak mungkin pengkhianatan ya, di karirmu, apa di bisnismu, atau di percintaanmu, yang sepertinya kayak, pengkhianatannya itu kayak jelas banget gitu loh. Kayak jelas banget, kan ini kayak nyolok mata banget gitu loh. Kalau kata orang Sunda mah, nyolok mata ya, mencolok mata banget gitu loh. Artinya jelas banget gitu ya. Nah, jadinya, yang aku lihat di energy tujuh piala sama the moon ini, kamu tuh kayak menarik diri kalau aku lihat. Kayak menarik diri. Gitu. Dan tujuh piala ini, sebenarnya ibaratnya kamu dikhianati ya. Kayak ada kepedihan gitu, kayak ada pain kalau aku lihat. Tapi justru ini kayak, semesta tuh ngebukain banyak pintu untukmu. Satu orang, atau satu korporasi, atau seseorang yang kamu malah sayangin, kamu percaya mengkhianatimu, itu mereka kayak nutup pintu kamu. Pintu keberkahan bajekimu, kayak nutup pintu karirmu, nutup pintu cintamu. Tapi semesta ngebukain banyak pintu. Ada ular, pintu. Ini lambang transformasi. Ada transformasi. Ada lambang kedalaman intuisi. Ada kebahagiaan. Ada kejutan ke depan. Nah, ini aku contohin teman aku ya. Dia tuh dianati di kantornya, sampai akhirnya dia keluar. Kayak disuruh mengundurkan diri. Gitu lah ya namanya perusahaan. Dia gak mau rugi. Jadi daripada dia mecat, mendingan dia kayak agak maksa untuk mengundurkan diri. Teman aku ini sebenarnya ngambil konflik gitu loh. Ya sebenarnya aku juga kesal ya. Dengerin, lu pake lawyer dong. Ke apa tuh? Ke tenaga kerja, departemen tenaga kerja dong. Karena sebenarnya mereka gak bisa berbuat seperti itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Teman aku sukses. Perusahaan itu, pecah men. Padahal ya, yang punya orang gede. Orang gede banget deh. Mungkin kalau aku sebut orangnya, pasti kalian juga tahu. Gitu. Dan yang aku lihat disini ya, pintu-pintu teman aku ini kebuka. Sekarang dia traveling. Sekarang dia mandiri. Kalau aku lihat ya, punya bisnis yang mumpuni. Walaupun bisnisnya sempat terjatuh. Bangkit lagi, terjatuh. Sukses sekarang. Ya, seperti itu. Aku rasa ya, energy the moon sama tujuh piala ini adalah energy di mana pintu-pintu terbuka untukmu. Nah, kan ini tentang kejutan yang ada di sisa tahun 2023. Yang datang di sisa tahun 2023. Mungkin kamu gak menyadari. Kan ini sepertinya satu proses. Mungkin kalau kamu udah tiba di suatu titik di mana kamu kayak udah berdamai, udah happy ya. Berdamai dengan situasi yang pintu-pintu terbuka. Melihat ke belakang, kamu baru surprise. Kayak teman aku kalau cerita sama aku. Dia bilang, gue gak sangka lah, Shay. Gue bisa sampai sejauh ini. Gue bisa ngerakter lu aja, gue happy katanya gitu ya. Dulu boro-boro kan, gue suka datang ke rumah lu. Cuma numpang makan doang. Gitu loh. Sedih banget aku waktu itu ya. Karena waktu itu sama-sama kita terjatuh. Sama-sama aku waktu itu berdua terpuruk sama dia. Oh my God. Baru aja diceritain ya. Happiness tuh. 10 koin. Mudah-mudahan ya, secara beneran nih, untuk para Libra. Oh, punya rumah ya. Nici rumah mungkin ya. Amin-amin. Aduh, aku happy banget. Atau punya apartemen. Kejutannya ya. Oke, Libra. Kita lihat lagi. Ada King of Sur. Mungkin ada yang datang membawa cinta bagi yang singles ya. Bagi kalian berpasangan. Mudah-mudahan kalian dikaruni anak. Punya rumah. Dibalik suatu pengkhianatan. Ya. Oke. Oh, ini ada King of Pentacle ya. Materi juga kamu aman. Ini tujuh tongkat. Oh, oke, oke. Jadi, sepertinya ada sesuatu terjadi ini justru kayak men-trigger kamu ya. Nge-trigger kamu untuk fight gitu loh. Mungkin kamu gak melawan balik orang yang ya natimu. Tapi kamu melawannya tuh di kamu. Kamu tumbuh menjadi kamu yang hebat sampai teman aku itu. Dia mandiri sekarang. Dia mau kemana aja bisa. Dia renov rumahnya bisa sekarang. Mau beli rumah. Mobil pun teman aku tuh bisa. Tapi dia kayak sayang ya. Dia bilang, mendingan gue traveling. Gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini aku lihat gejutannya untuk para Libra. Jadi, sepertinya kalian akan gak menyangka hidupmu akan sebaik itu. Dibalik suatu pengkhianatan yang sedang atau sudah terjadi. kamu akan mendapatkan keamanan di materimu. Kamu akan kalau ini kamu single bisa saja ada cinta yang datang. Nah, di sini kebahagiaanmu kompit bagi kalian yang berpasangan. Mudah-mudahan seperti aku lihat tadi bisa saja tentang rumah, apartemen. Mungkin juga ada sesuatu hal yang tiba-tiba kamu dapat apa ya, kayak mungkin warisan atau yang tidak terduga lah. Dan apa yang terjadi yang lebih baik lagi di sini? Ini ada tujuh piala sama tujuh tongkat. Dimana kamu bisa membuka suatu kesempatan dibalik suatu kesulitan. Dimana kamu mampu bertahan. Dimana orang mungkin sudah terjatuh. Gitu ya, Libra. Happy banget aku bukanya ya. Makasih banyak sudah nonton. Kasih love, kasih jempol. Bye.